Intro Kita ke surotan selanjutnya, Saudara Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini mengklaim persiapan penanganan banjir di kota Surabaya lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Sejumlah persiapan untuk menghadapi banjir pun sudah dilakukan dengan seksama. Antisipasi puncak musim hujan pada tahun 2019 di Surabaya diharapkan dapat menghadapi curang hujan tinggi pada tahun 2020 ini. Sejumlah rumah pompa baru juga telah disiapkan di sejumlah titik di Surabaya. Tak hanya itu, Pemkos Surabaya juga menambah kapasitas masing-masing pompa agar daya serap air hujan lebih tinggi. Tririsma mengatakan Pemkos Surabaya telah mengeruk sungai dan menyiapkan tanggul baru di kawasan Surabaya Barat. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi banjir rob. Tahun ini Pemkos menganggarkan 1,2 triliun rupiah untuk penanganan banjir. Anggaran ini sudah masuk dalam pos dana anggaran khusus penanganan banjir. Hari malam itu lihat di CNN itu diajari ada dari dinas petang. Karena dekat, tapi kan memang harus ada pelatihan untuk staff di kejamatan dan perurahan. Soal monitor juaca tadi saya jawab, Bu. Kenapa? Soal layar monitor. Ya layar monitor itu karena kan kita masang itu mahal dinas perhubungan. Jadi 1 miliar itu dapet 3. Nah padahal kita butuh banyak sepanjang Pantai Surabaya. Nah karena itu mungkin kita akan pasang monitor di balai RW yang dekat dengan laut untuk bisa mereka kita ajari cara membaca bagaimana memonitor.